Oke, Shalom, selamat malam sahabat semua. Saya ingin membagikan kebenaran praktis bagi kita di malam hari ini. Karena itu kita langsung straight to the point. Terambil dari dalam Ephesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15, dan ayat yang ke-16. Saya membaca bagi kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah kita mulai dari ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara. Itu dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan dengan bijaksana, perhatikan dengan cermat, awasi diri kita. Pada bagian lain, Alkitab berkata bahwa awasilah dirimu dan ajaranmu dan kawananmu. Maka engkau akan selamat. Karena itu perhatikan bagaimana kita hidup. Manusia hidup tidak terlepas dari yang namanya relasi sosial. Nah, salah satu relasi sosial itu kalau kita bangun dan terkoneksi dengan pribadi atau person yang salah, maka kita akan jatuh dan hancur. Kita perhatikan dulu pada pernyataan Tuhan di dalam Masmur 1, ayat 1 bahwa berbahagialah orang yang tidak hidup menurut jalan orang berdosa. Tidak berdiri, tidak duduk, dan tidak berjalan. Ini berbicara tentang relasi sosial kita. Perjanjian baru menjelaskan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu perhatikan bagaimana cara kita hidup. Dengan siapa kita berrelasi. Dan yang berikut adalah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Itu yang akan mempengaruhi kita. Nah, perhatikan dua panca indah ini akan mempengaruhi kita ditambah dengan relasi yang salah. Relasi yang keliru. Maka itu akan membawa kita kepada kejahat Tuhan. Lalu perhatikan di sini pada ayat yang kelima belas bagian B. Janganlah seperti orang bebang, tetapi seperti orang arif. Jadi, dua kata dalam bahasa Indonesia ini tetapi mempunyai keterkaitan. Di dalam bahasa koinienya, orang bebal itu diterjemahkan asofos. Dan kemudian orang arif itu sopos. Sopos berbicara tentang hikmat Tuhan. Ketiadaan hikmat yang pertama adalah ketiadaan hikmat. Dan yang berikut adalah orang yang berhikmat. Nah, orang bebal atau orang yang ketiadaan hikmat ini pada bagian lain, dalam kitab makhluk berkata bahwa orang bebal melihat kei langit dan berkata tidak ada Tuhan. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Jadi, orang bebal adalah orang yang tahu tentang Tuhan tetapi tidak mau mengakui keberadaan Tuhan. Sama seperti ateis yang menolak keberadaan Allah. Pertanyaan ateis selalu sama di Does God Still Exist? Bapak-Ibu, itu adalah pertanyaan yang bodoh dari ateis. Karena Allah adalah sang keberadaan itu. Kalau Allah adalah sang keberadaan, maka pertanyaan yang diajukan apakah Allah ada itu adalah pertanyaan yang bodoh sendiri. Nah, Bapak-Ibu, Saudara, kembali lagi. A-Sophos dan Sofos. Pada bagian lain dalam kitab perjanjian lama, Daud memiliki tentara di mana ada satu suku, yaitu suku Isakar. Dijelaskan bahwa suku Isakar adalah orang-orang yang mengerti tentang waktu-waktu yang baik, tentang musim-musim. Musim-musim yang baik. Karena itu kita perlu pengurapan roh kudus. We need the empowering of the Holy Spirit and knowing from the Holy Spirit to lead us. Di dalam Lukas 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-30, dijelaskan bahwa Simeon adalah orang yang tinggal di baik Allah. Dia mengerti kehendak Tuhan. Ayat 25, 27 dan sekian menjelaskan bahwa bagaimana Simeon memiliki deeply relationship with the Holy Spirit. Holy Spirit roh kudus memberitahukan kepadanya, menuntun kepadanya, dan memberitahukan, menyatakan, mendeklare kepadanya. Jadi betapa Simeon memiliki ketajaman hikmat untuk bergaul dengan Tuhan, intim dengan roh kudus dipimpin dan dituntun oleh roh kudus. Yang kedua, di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6, dikatakan bahwa umatku binasa karena mereka tidak memiliki pengenalan akan alam. My people are spirits because they have the knowledge of God. Karena tidak memiliki pengetahuan. Nah, ini yang penting sekali. Karena itu, kita harus memiliki sharpness, ketajaman roh, kecerdasan rohani untuk melihat situasi, untuk membaca situasi. Orang-orang yang ada dalam The Holy Spirit Dimension, Spiritual Dimension. Nah, perhatikan peringatan Rasul Paulus bagi jemaat di Ephesus dalam Wahyu Pasal 2 ayat 4, bahwa engkau telah jatuh. Karena itu kembalilah lakukan apa semula yang engkau lakukan. Nah, kata jatuh itu adalah kebiasaan orang Ephesus, kebiasaan jemaat di sana. Mereka tidak lagi punya gairah, mereka tidak lagi punya passion kepada hal-hal yang spiritual, kepada hal-hal yang rohani. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Galatia juga, bahwa siapa yang telah mempesona kamu, siapa yang telah menarik perhatian kita, kasih kita, dedikasi kita, rasa kita, perasaan kita, pikiran kita, perhatian kita, daripada pesona Kristus. Ini kita harus perhatikan, ini dengan baik. Karena itu, haruslah kita menjadi orang-orang yang soft-os, yang memiliki hikmat dan pengetahuan untuk memahami, memahami kemampuan Tuhan dalam hidup kita. sebab apa? Dikatakan di situ, ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dalam bahasa gerikanya dikatakan, exagoraso kairos, hoiti heimera, eis poneros. Nah, kata kairos dulu, kata kairos, kita perhatikan ada beberapa jenis waktu. Yang pertama, kairos, kairos, it means the God's momentum. Waktu kairos. Kemudian ada kronos, ada kronos. Perhatikan kata kronos ini, dari kata kronos, maka munculah istilah kata, yang dilekatkan kepada hal yang, the negative dimension. Kita perhatikan, yaitu kronologi, urutan kejadian dan peristiwa. Kata urutan, kejadian dan peristiwa itu, selalu dilekatkan kepada, the negative things. Contoh, orang kerampokan, orang dibunuh, orang kecelakaan, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa negatif, dalam waktu yang disebut, ion. There is a three dimension time, in the Bible. Yang pertama, kairos, the God's momentum. Kedua, waktu dunia, ion. Yang ketiga, kronologis. Urutan kejadian, kronologis itu sendiri. Jadi, the negative dimension. Jadi, Tuhan mau berkata, di dalam ayat yang ke-16, dan pergunakan waktu-waktu yang ada, karena hari-hari, ini adalah hari-hari yang jahat. Exagoraso, kairos, hoti hei merah, eis poneros. Di situ dikatakan, pergunakan waktu yang ada. Jadi, di dalam bahasa Inggris, dikatakan bahwa, redeeming. Kita menebus waktu kita. Tebus waktu, karena kita sementara hidup, di waktu dunia ini, ada urutan kejadian dan peristiwa. Tetapi, kita tidak ada, di dalam waktu dunia, jika kita memahami, the God's momentum, kairos itu, in our daily life. Karena itu, kita harus ingat baik-baik. Kita pergunakan waktu-waktu yang ada. Karena itu, hari-hari yang ada, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Perhatikan, digunakan kata poneros. Kata yang sama, digunakan dalam Matius 6, ayat 13. Doa Bapak kami, Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kata yang jahat itu poneros. Yang disama, kata itu juga digunakan. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Jahat, kata poneros. Nah, ini kita harus memperhatikan kenapa Alkitab tidak menunjuk langsung kepada pribadi setan, kepada pribadi Lucifer, kepada pribadi Hilal bin Sakar. Tetapi, kepada perbuatannya. Karena memang dia sudah dikalahkan. Dia sudah dikalahkan. Tetapi, kita harus perhatikan bahwa, ini adalah hari-hari yang jahat. Iblis menggunakan sebuah istilah yang bernama I-Methodia Diabolos. Itulah hari ini yang orang gunakan metodologi. Menjadi metodologi cara. Ini yang harus kita lihat. Jadi, Iblis berusaha menggunakan metodologi, cara, dan strategi metodologi I-Methodia Diabolos. Untuk apa? Untuk memikat, untuk menyeret kita. Supaya kita jauh daripada kehendak Allah, dan kemudian menggunakan kedagingan. Di dalam diri kita, ada two dimensions. Yang pertama, spiritual dimension, yang namanya adalah pneumaticus. Antropos pneumaticus manusia roh. Itulah yang dibahasakan di dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke... Roma yang ke delapan, ayat empat belas. Jika kita dipimpin oleh roh, maka kita adalah anak-anak Allah. Kata dipimpin itu artinya agone, ago dari akar kata ago. It means intense conflict antara manusia, manusia daging, antropos sarkos versus antropos pneumaticus. Nah, ketika kita lebih manut, kita lebih tunduk, kita lebih submit, kita lebih obey to the willingness of the Holy Spirit, maka dengan mudah kita akan mengerti perkara-perkara ilahi the spiritual things, the spiritual dimension, Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mengerti hal-hal yang metafisik. Nah, ini yang harus kita pahami karena kita memiliki kecerdasan roh. Jadi manusia juga adalah makhluk supranatural. Tapi dia tinggal di alam dunia ini, di alam jasmanifisik ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari yang ini adalah hari-hari yang jahat, kata jahat. Jadi Alkitab tidak merujuk kepada pribadi Hilil Ben-Sakhar yang lain terjemahkan menjadi Lucifer, karena memang dia sudah dikalahkan, tetapi dia menggunakan imetodea diabolos, cara iblis, strategi iblis untuk menyeret, untuk menyeret kita, menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan, menjauhkan kita dari pengenalan akan Allah, menjauhkan kita dari figur Kristus, hanya pekerjaan iblis yang mencoba untuk menjauhkan kita dari figur Kristus. Jadi digunakan kata-kata ini adalah poneros, dengan licik, very tricky, iblis adalah makhluk supranatural yang sudah hidup beribuan tahun, dengan tricky, dengan caranya, dia memikat, menyeret manusia untuk menjauh dari kasih karunia Tuhan, menjauhkan kita dari figur yang kita puja, yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihkan Tuhan di dalam pertama Yohanes pasal 2 ayat 14 dan 15, kita lihat dulu di sini sebelum kita balik lagi, dalam pertama Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15, dikatakan bahwa, janganlah orang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, jika orang mengasihi dunia, maka kasihi akan Bapak tidak ada di dalam orang itu, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keangkuan hidup, serta keangkuan hidup bukanlah berasal dari Bapak, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihkan oleh Tuhan, inilah yang saya ingin share, dan saya ingin bagi kepada kita. Kita kembali kepada Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 dan 16 dari, dan pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Kita ingat nyanyian Musa dalam Masmur 91, Tuhan ajarlah kami, menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kita berlaku bijaksana dengan hidup ini, count the day, hitung hari bijaksana kita melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, melihat apa yang Tuhan mau, mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan begitu baik, mengisi waktu-waktu yang ada dengan baik, seperti 5 gadis yang bijaksana. Ada orang Kristen yang bodoh, ada juga orang Kristen yang pandai, yang pintar. They have a sharpness spiritual discernment yang tajam. Untuk memahami, they know about God, they know about the time of God, they know about the Holy Spirit movement. Nah, ini yang penting. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah harian jat. Kita sementara hidup di zaman akhir, dan kita bisa melihat ada perubahan-perubahan dunia, secara geopolitikal, politikal tightening, geostrategis, dan lain. Semua berubah. Penjelasan yang bagus dari Prof. Ronald Kasali tentang kita sementara hidup di era, sebuah era, di mana era dechateful, nah, sebuah era disruption era, di mana penipuan terjadi, tingkat konsumerisme terjadi, kejahatan-kejahatan seksual, dan banyak kejahatan-kejahatan, baik online crime, dan lain digital crime, dan lain sebagainya terjadi. Kita bisa melihat peningkatan-peningkatan, dan hari ini, kita bisa melihat di negara tetangga kita, Thailand, sebentar lagi mereka meresmikan, tinggal persetujuan di majelis rendah mereka, untuk menyetucui LGBT resmi secara ofisial di sana. Dan, it's so closely with us in Indonesia. Ya, jadi ini penting bagi kita untuk memahami waktu. Alkitab berkata, Waktu ini, waktu-waktu yang jahat, waktu yang dapat menyeret kita, waktu yang dapat memikat kita, waktu yang dapat mengalihkan perhatian kita, from Jesus, from Christ, from cross, from His grace, dan menyeret kita, memikat kita, supaya kita tidak punya rasa, kita tidak punya perasaan, murani kita, kita tidak berfungsi, moral kita rendah, moral kita jatuh. Itulah sebabnya, Paulus berkata, bahwa siapa yang telah mempesona kamu, there's another person, yang menyeret kita, dengan imetodea diabolos, yang tidak terlihat, namun bekerja dengan tricky, dengan licik, dengan sangat pintar, dan itu adalah pribadi dia, yang menggunakan imetodea diabolos. Dia tidak punya rasa, he has no power, because the power of the resurrection, from the Jesus Christ, divided him. Tapi dia menggunakan cara, dia menggunakan strategi, dia menggunakan imetodea, dia bolos, untuk menipu, menyeret kita, dengan menggunakan, memanfaatkan di dalam tubuh ini, kedagingan manusia, manusia daging, untuk memuaskan hawa, napsu, birahi, dan lain sebagainya. Jika kita tidak, if we have spiritual understanding, divine understanding, kita akan mudah terkecoh, kita akan mudah diseret, kita akan mudah terpikat, dan kemudian akan jatuh. dan kemudian manusia, manusia antroposarkos, manusia keberdosa itu akan menyerah kita, dan membuat kita jatuh dalam dosa, dan kehilangan kasih karungnya Tuhan. Mari kita memiliki spiritual discernment yang tajam, untuk melihat, ilah zaman ini, siapa yang bergerak di belakang ilah zaman ini, roh apa yang sedang bergerak, kita dapat melihat, Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan. Dan mesej yang teralam menuntun, roh kudus menuntun, dan meng-empowering kita, supaya kita memiliki kehidupan seperti Simeon. Dan kita melihat bahwa, ayat Alkitab dalam Lukas Pasal 2, menceritakan tentang Simeon, yang tiga kali roh kudus berbicara kepada dia. Dia memiliki hubungan dengan Tuhan Tuhan. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, yang masih dalam bayi, dia berkata bahwa, biarlah aku pulang dalam damai sejahtera, karena aku sudah berjumpa dengan Juru Selamat. Di dalam bahasa liturgi kaum katolik, digunakan istilah nundimitis. Artinya, ini juga menjadi bagian dari kehidupan orang Kristen. Setiap orang Kristen ketika pulang ke surga, harus diyakinkan bahwa, apa benar-benar dia sudah bertemu dengan Kristus Yesus, sebagai Juru Selamat, during his life, oh no, tinggal di bumi ini. Karena itu menjadi hal yang paling penting bagi kita. Selamat untuk mengerjakan, terus berjuang mengerjakan keselamatan kita, mengerjakan proses hidup Kristen kita dengan takut dan gentar. akan Tuhan. Sebab pengharapan eskatologi kita adalah pengharapan yang hebat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.